Pendekar tanpa tandingan jilid 38. Di antaranya, ada sebuah yang istimewa dan ukurannya pun paling besar. Yang istimewa ini hanya berupa sekeping papan berukuran besar dan tak beda dengan papan nama toko. Papan besar ini dasarnya dicat merah darah dan berisi empat buah huruf besar berwarna emas yang berbunyi. Butek Eng Hiong. Papan ini digantung di atas ambang pintu dan ini adalah hadiah dari tikan kota Tongkaan yang memberi nama julukan pada Bunliong pada dua bulan yang lalu itu. Pesta itu berlangsung dengan amat meriah dan ramai. Hidangan-hidangan lezat dikeluarkan dan arak wangi yang mahal dituang ke dalam cawan para tamu berkali-kali sehingga makin lama makin riuhlah gelak tawa para tamu yang sudah mulai mabok. Pesta pernikahan ini lebih besar dan lebih meriah kalau dibandingkan dengan pesta pernikahan putera tunggal Chiyoang Gwe pada dua bulan yang lalu. Bunliong dulu tidak pernah mengira bahwa hari pernikahannya bakal dirayakan sedemikian meriah dan raya. Ia sangat berterima kasih kepada Chiyoang Gwe karena dialah yang menanggung biaya pesta ini. Akan tetapi, di antara kemeriahan itu ada hal yang mengecewakan kedua mempelai, yaitu tiada hadirnya guru-guru mereka dalam pesta ini. Beberapa hari sebelumnya, Yang Hoa sudah pergi sendiri ke kuil Tian Ansi untuk memberitahukan tentang pernikahannya kepada Kuat Im Nyo Nyo dan mengharapkan kedatangan Nikohu itu. Akan tetapi pendeta wanita itu menyatakan kemenyesalannya karena ia tidak bisa hadir dan hanya memberikan doa restunya saja sehingga nona ini menjadi sedih dan kecewa. Bunliong sendiri juga sudah pergi ke gunung Hoasan dan alangkah besar hati pemuda itu karena Bu Beng Lojin selain. Memuji dan kagum akan kelihayan Bunliong yang sudah dapat memulihkan keamanan sebagaimana yang diharapkannya. Juga ia janji akan turun gunung guna menyaksikan hari pernikahan murid kesayangannya ini. Akan tetapi, mengapa orang tua sakti itu belum muncul juga? Hari sudah begitu siang. Itulah sebabnya maka di samping kesibukan menerima ucapan selamat dari para tamu, Bunliong sebentar-sebentar melayangkan pandang ke arah pintu. Ia sangat mengharapkan kehadiran gurunya. Akan tetapi apa yang diharapkan tak kunjung tiba, bahkan sebaliknya apa yang tidak diharapkan dan diluar dugaan, tiba-tiba terjadi. Selagi pesta itu sedang dipuncak kemeriahannya, tiba-tiba semua orang dikejutkan oleh suara barang jatuh. Dan ternyata papan yang tergantung di atas ambang pintu, yaitu papan yang berukiran huruf butek enghiong tadi, telah jatuh dan pecah menjadi beberapa keping. Bahkan kalau Cio Wan Gwe yang berdiri di bawahnya tidak cepat mengelak dengan sebuah lompatan, kepalanya tertimpa. Selagi kekagetan orang belum hilang terdengar ucapan, omit suhut dan seiring dengan itu seorang hwasyo kepala gundul dan tubuhnya bundar seperti bal karet, telah berdiri di ambang pintu. Tepat di hadapan Cio Wan Gwe, semua orang, yaitu para tamu, tercengang melihat kedatangan hwasyo gendut yang tiba-tiba ini. Bun Leong segera bangkit dari tempat duduknya untuk menyambut kedatangan tamu yang tak diundang itu, yang ternyata sudah lama dikenalnya karena hwasyo teromok itu adalah si pendeta gadungan Chengkin Cio Cilun Ho Siang. Akan tetapi sebelum mempelai ini berbuat sesuatu dan baru saja beranjak dari tempat duduknya, tiba-tiba terdengar seruan dari Nyonya Jan Daso. Leong Ji. Itulah ia si hwasyo keparat pembunuh ayahmu. Cilun Ho Siang ketawa bergelak mendengar ini. Nyonya, ternyata matamu masih awas dan ingatanmu masih tajam. Memang benar, aku adalah pembunuh suamimu dan sekarang tahukah kau apa maksud kedatanganku kemari? Maksud kedatanganmu kemari adalah untuk mengantar nyawa, pendeta gadungan Bun Leong membentak karena selain ia menyimpan dendam terhadap hwasyo atas kematian ayahnya, juga merasa marah sekali karena hari bahagianya telah diganggu oleh kedatangan musuh besarnya ini yang datang-datang telah menjatuhkan papan yang bertuliskan Butek Eng Hyong tadi. Bocah sombong. Menyesal sekali dalam perjumpaan pertama waktu dulu Pin Cheng tidak memuntirkan batang leharmu. Kiranya dengan mengandalkan kepandayan warisan si Ong Kim suka sudah berbuat ugal-ugalan membunuh kedua orang muridku dan seorang suhengku. Bahkankah sudah menebar maut pula terhadap cucu-cucu muridku. Kalau kau mengatakan kedatangan Pin Cheng ini untuk mengantar nyawa, sebaliknya Pin Cheng sendiri hendak mencuci dosa-dosamu. Bukan main terkejutnya Bun Leong, juga para hadirin, mendengar ucapan si pendekta gadungan ini, dan maklumlah mereka bahwa para pemimpin penjahat yang sudah diganyang habis itu adalah anak-anak murid si hwasyo murtad ini. Akan tetapi Bun Leong adalah seorang pemuda yang cerdik, ia ingin mendapat penjelasan dan bertanya. Hwasyo, siapakah yang kau maksudkan kedua murid dan seorang suhengmu itu? Kau jangan berlagak pilon, bocah sombong. Akan tetapi agar penebusan dosamu tidak menjadi penasaran, baiklah ku terangkan. Bahwa kedua muridku itu adalah Hwasyo Loban. Kui dan Wang Housin Mu Magulin, suhengku adalah ayah angkat dari Magulin. Oh, begitu tanda seru Bun Leong cepat menukas dan pemuda ini dengan suara lantang cepat pula melanjutkan perkataannya ditujukan kepada para tamu. Cui Leiping, para hadirin yang terhormat, dan saudara-saudaraku sekalian. Dengarlah. Hwasyo ini adalah dedengkot dari komplotan penjahat musuh kita. Tindakan apa yang harus kita perbuat terhadap pendeta palsu ini? Serempak terdengar seruan-seruan dari para anggauta pawantui yang berada di halaman depan. Ganyang. Kirimkan saja Hwasyo gulungan kasur ini ke neraka Jahanam supaya berkumpul dengan kamrat-kamratnya. Air muka Cilun Hous yang jadi beringas dan tiba-tiba ia mendapat serangan kilat dari Ciyo Wan Gwe yang berdiri di dekatnya. Ciyo Wan Gwe telah melancarkan tendangan geledek ke arah lambung si gendut akan tetapi sebelum kaki yang menendang itu mengenai sasaran, tahu-tahu Ciyo Wan Gwe menjerit dan tubuhnya terpental jauh sekali. Sekali saja mengebutkan lengan jubahnya, Cilun Hous yang telah mengirim serangan ke arah dada si hartawan itu. Dan serangan yang segebrakan ini ternyata telah mendatangkan maut, karena tubuh Ciyo Songkeng jadi terpental dan napasnya seketika itu juga jadi terhenti. Berbareng dengan serangan yang mematikan Ciyo Wan Gwe itu, tangan kanan Cilun Hous yang melancarkan serangan ke lain jurusan, yaitu ke arah Bun Leong, dengan pukulan Cengkian Ciyo yang amat hebat. Bun Leong maklum bahwa pukulan ini sangat berbahaya dan ia sudah tahu bahwa pukulannya saja dapat menghancurkan batu karang. Maka ia cepat melompat ke samping. Juga Yang Hoa sudah dapat menghindarkan diri dari serangan ini dengan sebuah kebutan. Akan tetapi tiba-tiba terdengar jeritan dan tahu-tahu tubuh Khao In Hoa, ibu Bun Leong yang duduk di samping kursi penganten, telah roboh terjengkang berikut kursi yang didudukinya. Ternyata, hawap pukulan Cilun Hous yang yang telah berhasil dilakan oleh Bun Leong dan istrinya, telah menghantang Nyonya yang tidak mengerti ilmu silat itu. Peristiwa ini tentu saja membuat kemarahan Bun Leong dan Yang Hoa jadi memuncak. Sementara itu para anggau tapawan Tui yang dipimpin oleh Ken Pogoan telah maju mengeroyok Cilun Hous yang, sedangkan para tamu lainnya yang tidak mengerti ilmu silat telah lari berserabutan dan cepat-cepat meninggalkan tempat itu dengan sangat ketakutan. Keadaan di tempat itu kini menjadi ribut dan kacau balau. Menghadapi keroyokan para anggau tapawan Tui yang tidak bersenjata itu, karena memang untuk menghadiri pesta perkawinan ini mereka tidak membawa senjata, Cilun Hous yang ketawa mengejek. Dan beberapa kali saja ia mengebutkan kedua lengan jubahnya, robohlah beberapa orang pengeroyoknya. Juga Ken Pogoan yang langsung berhadapan sambil mengeluarkan ilmu silat siaulim kunhoatnya, biarpun sudah melancarkan serangan-serangan gigih dengan tipu-tipu yang paling diandalkan, akhirnya jadi roboh juga dalam keadaan pingsan karena kepalanya telah ditampar oleh kebutan ujung lengan jubah si didengkot kaum penjahat yang luar biasa lihainya itu. Sementara itu Bun Leong, sudah menanggalkan baju pengantinnya sehingga ia tinggal mengenakan baju biasanya yang berwarna serba biru. Juga Yang Hoa meniru perbuatan suaminya, pakaian pengantinnya ditanggalkannya dan setelah menyambar pedangnya yang tergantung di dinding ruangan tengah. Ia melompat keluar mengikuti suaminya diikuti oleh ibunya yang sudah mempergunakan senjata-senjata rahasianya di tangan. Saudara-saudaraku, mundurlah teriak Bun Leong yang ketika itu sudah menerjang musuh besarnya sambil melancarkan pukulan Lui Lek Chiang. Betapapun juga Cilun Ho Chiang jadi terkejut karena ia tidak menyangka sama sekali bahwa pemuda itu memiliki ilmu pukulan yang berdasarkan lewekang tinggi. Hawa pukulannya saja sudah mendatangkan angin yang sangat kuat. Ia dapat mengelak ke samping akan tetapi gerakannya mengelak ini justru dipapak oleh pedang Yang Hoa yang membacok kepala gundulnya. Letak pedang Yang Hoa telah membacok kepala gundul itu. Akan tetapi bukan main terkejutnya istri Bun Leong ini, karena pedangnya kembali terpental seakan-akan mengenai kepala yang terbikin dari baja saja. Cilun Ho Chiang ketawa mengejek. Akan tetapi sebelum Ho Chiang sempat mengirim serangan balasan kepada sepasang. Pengantin baru itu, tiba-tiba lima batang senjata rahasia yang dilepaskan oleh Nyonya Lilan Eng telah meluncur bagaikan kilat ke arah lima jalan darahnya yang berbahaya. Akan tetapi luar biasa sekali gerakan yang dilakukan Cilun Ho Chiang ketika menyambut luncuran lima batang Piao yang datangnya secara berbareng itu. Ujung lengan jubahnya yang sebelah kiri dikebutkan untuk menangkis serangan Bun Leong yang ketika itu sudah mengirim serangan susulannya pula. Kakinya melangkah ke depan dua tindak untuk menghindarkan pedang Yang Hoa yang semula hendak menusuk lambungnya. Sedangkan ujung lengan jubah sebelah kanannya membuat gerakan memutar dan sekaligus lima batang senjata rahasia dari Lilan Eng itu dapat digulung lengan jubahnya. Dan sebagai gerakan lanjutan, ia mengebutkan lengan jubahnya ke depan dan hebat sekali. Kelima batang Piao yang ditangkap oleh gulungan lengan jubahnya tadi meluncur kembali ke arah penyambitnya. Ibu Yang Hoa itu terkejut sekali dan meskipun ia sudah mencoba berkelit dengan cepat, namun sebatang senjata rahasia telah menancap tepat di dada sebelah kirinya. Nyonya itu menjerit. Tubuhnya roboh berkelojotan dan tewas seketika itu juga karena senjata rahasia tersebut bukan saja menancap di dada kirinya, bahkan telah menembus sampai ke punggungnya. Yang Hoa berteriak dan dengan amarah yang luap-luap nyonya muda ini memutarkan pedangnya sedemikian hebat. Pedang di tangannya telah merupakan segulungan sinar putih menyambar-nyambar ke arah tubuh Cilun Ho Siang. Begitu pula Bun Leong, pemuda yang biasanya dapat berlaku tenang ini setelah melihat bahwa Ho Siu itu sudah menewaskan ibu dan mertuanya, jadi berlaku nekat karena marahnya. Pukulan Lui Leong Chi yang telah dilancarkannya secara tak segan-segan karena maklum bahwa musuh besarnya ini merupakan lawan yang luar biasa tangguhnya. Benar-benar ilmu kepandayan Ho Siu gadungan itu luar biasa hebatnya dan memang jauh lebih tinggi dari kepandayan Bun Leong. Apalagi kalau dibandingkan dengan Yang Hoa. Cilun Ho Siang menang tenaga, menang pengalaman dan karenanya ia dapat menghadapi keroyokan kedua orang muda itu sambil terus ketawa-tawa mengejek. Dan setelah pertempuran mencapai 30 jurus, dengan hanya mempergunakan kebutan-kebutan ujung lengan jubahnya yang lebar, ia sudah mulai mendesak kedua lawannya. Semua orang yang melihat kenyataan ini mulai merasa cemas dan bingung. Akan tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa untuk membantu karena kepandayan mereka sama sekali tak berarti untuk menghadapi Ho Siu yang lihai itu. Kemudian terdengar Cilun Ho Siang ketawa bergelak ketika ujung lengan jubahnya berhasil membelit pedang Yang Hoa. Dan berbareng dengan itu ujung lengan jubah yang saptunya lagi dikebutkan dengan gerakan menotok ke bagian ulu hati Yang Hoa. Dengan kaget Yang Hoa berkelit sambil membalikan tubuh, akan tetapi justru dengan demikian ujung lengan jubah si Ho Siu itu jadi menyabet punggungnya. Yang Hoa menjerit. Pakaian dia di bagian punggungnya robek dan tubuhnya terhuyung-huyung, lalu roboh mulutnya memuntahkan darah. Peristiwa ini tentu saja menyebabkan hati Bun Leong bukan main kaget, sedih, marah dan bingungnya. Maka ia terus mengirim serangan-serangan maut, seluruh kepandayan yang ada padanya dikeluarkan semua untuk merobohkan musuh besarnya. Akan tetapi, setelah merobohkan Yang Hoa, Cilun Ho Siang kini dapat mencurahkan seluruh perhatiannya pada pemuda lawannya itu dan sambil tak henti-hentinya ketawa mengejek dan memperolok-olokan ia melancarkan serangan balasan. Kedua ujung lengan jubahnya menyambar-nyambar mendatangkan angin taufan yang kuat sekali dan mana kala dilihatnya kesempatan, ia melancarkan pukulan cengkinciu yang dasyat bertubi-tubi. Bun Leong terdesak terus dan berkat ginkangnya yang tinggi tubuhnya bergerak seperti seekor burung walet yang gesit mengelakian kemari, lincah sekali akan tetapi terus terdesak. Ada kalanya ia sempat juga mengirim pukulan geledeknya, akan tetapi hasilnya nihil belaka karena sebelum hawa pukulannya ini mendekati tubuh yang gendut itu, telah patah di tengah jalan karena kena digempur oleh hawa pukulan Cilun Ho Siang yang lebih kuat. Keadaan Bun Leong benar-benar berbahaya sekali. Kalau pemuda ini hatinya tidak begitu sedih dan bingung karena malah petaka yang menimpa ibu, ibu mertua dan istrinya karena kekejaman musuh besar ini, biarpun ia takkan dapat mengalahkan lawannya namun sedikitnya ia tak mungkin akan terdesak secepat itu. Melihat keadaan pemuda itu Cilun Ho Siang menjadi gembira sekali. Hahaha. Hanya sebegini saja kepandayan warisan si Kim Su tanda seru. Cuma demikian saja kebecusan si Bu Tek Eng Hyong tanda seru. Hahaha, lucu, lucu dan menggelikan sekali. Ia mendesak terus dengan serangan yang bertubi-tubi, walaupun gerakan pemuda itu sangat gesit mengelak kesana kemari, tetapi Cilun Ho Siang tak kalah gesitnya. Tubuhnya yang bundar itu seperti menggelundung kesana kemari mengejar dan terus mendesak pemuda itu. Bun Leong menggigit bibirnya sehingga berdarah. Pemuda gagah perkasa ini sudah yakin bahwa bakal roboh, namun ia tidak mau menyerah mentah-mentah sungguhpun ia merasa lelah sekali karena ia sudah terlalu banyak menghamburkan tenaga luakangnya dalam melakukan pukulan Lui Lek Chiang yang sia-sia itu. Akhirnya sebuah serangan dan Cilun Ho Siang mengenai pundak Bun Leong. Hebat sekali pukulan ini karena dilakukan dari jarak yang tidak berapa jauh dan ketika itu tubuh Bun Leong masih dalam. Keadaan miring untuk mengelakan serangan yang lebih dulu sehingga ia tidak sempat mengelak, maka tubuh pemuda itu terpental dan jatuh bergulingan di atas tanah. Lagi-lagi Cilun Ho Siang ketawa mengejek dan tubuhnya menggelundung maju mengejar Bun Leong sambil mengirim pukulan lagi yang hawa pukulannya mengenai punggung pemuda itu. Akan tetapi, biarpun keadaannya sudah payah sekali karena tenaganya sudah hampir habis dan merasakan pundaknya sakit sekali, Bun Leong masih dapat memaksakan diri mengerahkan tenaga luakangnya untuk mencegah pukulan musuhnya itu melukai tubuh bagian dalam. Bahkan ketika Cilun Ho Siang menubruknya, pemuda itu masih dapat menyelamatkan diri sambil melompat bangun. Akan tetapi baru saja berdiri, Cilun Ho Siang sudah mengirim serangan lagi, kini dengan tenaga Cheng Kin Chiu sepenuhnya dan pukulan ditujukan ke arah kepalanya. Untuk menghindari serangan yang berbahaya dan mematikan ini tiada jalan lain lagi bagi Bun Leong, kecuali cepat menggulingkan tubuhnya di atas tanah. Cilun Ho Siang merasa heran dan penasaran sekali. Biasanya, sekali pukulannya mengenai lawan, pasti lawan itu akan roboh binasa. Akan tetapi kini, biarpun pukulannya sudah dua kali mengenai pundak dan punggung Bun Leong, pemuda ini masih dapat bergerak cukup gesit. Diam-diam ia mengagumi kekuatan yang dimiliki oleh lawan mudanya itu. Dan, keadaan Bun Leong benar-benar berbahaya sekali ketika Ho Siang ini maju menubruk pula. Bun Leong merasakan dirinya sudah terlalu lemah dan payah dan dalam keadaan tidak berdaya ini. Ia sudah rela untuk menerima kematian di bawah tangan pendekat gadungan yang murtad itu. Akan tetapi, sebelum tubuhkan Cilun Ho Siang mengenai sasarannya, tiba-tiba berkelebatlah sesosok bayangan menyambar di depannya. Cilun Ho Siang merasakan ada tenaga terjangan yang kuat sekali menghadang di depannya. Juga tangan kanannya yang sudah terulur ke depan untuk mengirim pukulan terakhir kepada pemuda yang sudah tidak berdaya itu, telah disampok oleh tenaga yang luar biasa kuatnya. Dan karenanya, ia cepat melompat mundur dengan hati kaget. Suhu. Kau datang seru Bun Leong yang ketika itu sedang merangkak berusaha bangun dan ia sangat besar hati melihat suhunya datang menolong. Memang sesosok bayangan yang menghadang dan menolak pukulan Cilun Ho Siang tadi tidak lain dari guru Bun Leong, Bu Beng Lo Jin, si kakek sakti yang entah dari mana datangnya jauh-jauh telah berada di situ pada waktu yang tepat bagi keselamatan muridnya. Leong, kau jangan banyak bicara dan bergerak, beristirahatlah dengan bersama di ujar kakek itu kepada muridnya. Perintah ini ditaati oleh Bun Leong yang segera duduk bersila dan bersama di untuk memulihkan tenaganya. Bu Beng Lo Jin lalu menghadapi Cilun Ho Siang dan menegur. Cilun, pertama-tama aku mengucapkan selamat bertemu kembali dengan perjumpaan kita di tempat ini. Dan dua, terpaksa aku harus menyatakan bahwa kau hendak membunuh seorang lawan yang sudah tidak berdaya itu bukanlah perbuatan seorang gagah. Setelah melihat bahwa orang di depannya itu adalah Bu Beng Lo Jin dan setelah mendengar perkataannya, tiba-tiba Cilun Ho Siang ketawa bergelak-gelak. Hahaha, Kim Su, sungguhpun tubuhmu makin tua makin kurus kering seperti tubuh seorang pemadatan, tetapi aku melihat dan merasakan bahwa tenagamu makin kuat. Selamat bertemu, kawan, dan pertemuan kita ini sungguh mengembirakan hatiku karena dengan demikian Pin Cheng tidak usah susah-susah ke Gunung Ho Asan untuk mencarimu. Kau pun makin tua makin gendut seperti tubuh kerbau kebiri saja dan kepalamu makin licin seperti batok binatang penyubalas kakek itu dan nada suaranya terdengar sangat tandas ketika melanjutkan perkataannya. Hanya sayang sekali, dengan kepalamu yang licin dan jubah yang menutupi tubuh terokmokmu, perbuatanmu telah mencemarkan para alim ulama yang menjalankan ibadah suci. Mendengar sindiran yang tajam ini, Cilun Ho Siang ketawa pula dan berkata, Kim Su, datang-datang kau sudah memaki Pin Cheng. Apakah sangkut prautnya aku ini dengan engkas sehingga kau begitu usil terhadap diriku? Kakek yang kelihatan tua rentak itu tersenyum tak kala berkata, Cilun, biarpun segala perbuatanmu tidak mempunyai sangkut praut dengan aku pribadi, akan tetapi ketahuilah bahwa segala sepak terjangmu sungguh mengotorkan dunia yang memang sudah sangat kotor ini. Aku tidak tahu betapa tingginya sudah dosa-dosa yang kau tumpuk, yang kutahu hanyalah kau menjadi pendeta palsu sudah merupakan dosa yang pertama. Kemudian dengan jubah Hwasyo dan kepala gundulmu kau mengikuti jalan kehidupan yang sesat. Ini sudah merupakan dosamu yang kedua. Dan belakangan ini, menurut pengakuanmu yang kudengar tadi, kau adalah guru dari para pemimpin penjahat dan kau hendak menuntut balas atas kematian para muridmu itu. Jadi berarti kau adalah biangkeladi segala penjahat. Biangkeladi penjahat tentu saja lebih jahat daripada seorang penjahat. Ah, Cilun, air sesungai Wong Ho sekalipun agaknya takkan dapat mencuci bersih dosa-dosamu, kecuali kalau kau dilenyapkan dari muka bumi ini. Bagus Cilun Ho siang berseru marah, ocehanmu yang panjang lebar itu kiranya hanya merupakan tantangan terhadapku. Kebetulan sekali, karena Pin Cheng sendiri pun memang mempunyai niat hendak menebus dua kali hinaan waktu dulu. Pin Cheng berjanji bahwa kalau sekali ini Pin Cheng dikalahkan lagi olehmu, Pin Cheng akan kembali ke Tibet. Oh, ya, baru ku ingat bahwa kau berasal dari Tibet. Akan tetapi sebelum kau datang merantau ke daratan Tiongkok ini, pernah ku dengar cerita tentang seorang budak tukang sapu di dalam kuil yang melakukan perbuatan kotor memperkosa seorang gadis di dalam tempat suci itu sehingga mendapat hukuman dari para pendeta lama. Kuil yang sudah dikotori oleh budak tukang sapu itu dibakar dan budak murtad itu sendiri lalu diusir dan tidak diakui lagi sebagai bangsa Tibet. Tidak tahu apa hubungan budak cabul itu dengan kau. Merahlah wajah Cilun Ho Siang yang bundar itu mendengar sindiran si kakek yang mengungkat perbuatannya sewaktu ia masih muda itu. Saking marahnya ia tidak bisa berkata-kata lagi. Ia hanya mampu berseru keras dan secara tiba-tiba sekali ia mengirim pukulan Cheng Kin Chiu ke arah kakek itu. Bu Beng Lo Jin sudah maklum betapa lihai dan berbahayanya pukulan dari si tangan seribu kati ini. Akan tetapi ia tidak mengelak atau berkelit, bahkan menyambutnya dengan tubuh agak direndahkan dan kemudian kedua tangannya dengan telapak tangan terbuka mendorong ke depan sambil berseru keras. Terima kasih telah menonton!